Bagaimana sih bentuk persamaan model regresi linier? Apakah pendapatan berhubungan atau mempengaruhi pengeluaran seseorang? Jadi tentu saja saya untuk bisa memprediksi apakah saya harus menolak atau menerima kredit seseorang, saya tentu harus mengumpulkan data. Oke, jadi kita akan bahas kembali tentang model regresi linier kita dan kita akan langsung masuk ke bagaimana sih bentuk persamaan model regresi linier yang kita sudah obrolin beberapa video terakhir. Saya mau coba mulai dengan sebuah contoh. Jadi misalkan saya punya contoh, saya mau bikin penelitian tentang apakah pendapatan berhubungan atau mempengaruhi pengeluaran seseorang? Tentu ini suatu pertanyaan penelitian yang bisa jadi bermanfaat juga untuk suatu hal. Misalnya saya perusahaan kredit, saya mau menerima atau menolak kejuan kredit seseorang, saya butuh tahu apakah pendapatan seseorang benar-benar akan mempengaruhi pengeluaran orang tersebut gitu. Yang juga nanti terkait dengan pengeluaran dari kartu kredit dia gitu. Jadi tentu saja saya untuk bisa memprediksi apakah saya harus menolak atau menerima kredit seseorang, saya tentu harus mengumpulkan data gitu ya. Jadi misalkan saya kumpulkan beberapa orang gitu ya, saya misalkan, saya ini cepat aja gitu ya, saya misalkan, saya kumpulkan 10 data gitu ya, 10 data masing-masing saya minta pendapatannya berapa. Nah, saya notasikan gitu ya, saya coba hapus, saya notasikan pendapatan itu saya bilang adalah X gitu ya, sedangkan pengeluaran saya bilang Y gitu ya. Nah, saya kumpulkan data pendapatan pengeluaran dari 10 orang ini. Nah, setiap orang saya sebutnya notasinya adalah sesuai dengan orang keberapa dia. Jadi kalau dia orang pertama, saya tuliskan pendapatannya X1, pengeluarannya Y1 gitu ya. Sedangkan orang kedua pendapatannya X2, pengeluarannya Y2 gitu ya. Dan orang ke 10, pendapatannya X10, pengeluarannya Y10. Dan kalau biasanya orang matematika suka memperumum, jadinya N gitu ya. Kalau N itu bisa angka berapapun gitu ya. Kalau orang ke N berarti saya akan punya XN, YN gitu ya. Pendapatannya XN, pengeluarannya YN. Nah, tentu karena saya punya pasangan bilangan antara X dan Y, saya bisa gambarkan dalam sistem koordinat Cartesius. Jadi saya punya X di sini, saya punya Y di sini. Lalu setiap titik X1, Y1, X2, Y2, sampai X10, Y10 itu saya bisa plot, saya bisa gambarkan di koordinat Cartesius ini. Misalkan, saya misalkan aja yang asal, ini misalnya X1, Y1-nya. Artinya yang sumbu X-nya X1, sumbu Y-nya Y1 gitu ya. Lalu misalnya X2, Y2 di sini gitu. X2, Y2 di sini. Berarti di sini X2, di sini Y2. Lalu saya misalkan, saya udah gambar semua gitu ya. Saya misalkan, ini misalnya saya gambar random aja gitu ya. X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Misalnya terakhir X10, Y10 ada di sini. Ini X10, ini Y10. Nah, gambar ini adalah kita bilangnya diagram titik. Atau bahasa Inggrisnya biasanya istilahnya adalah scatter plot gitu ya. Nah, model regresi linear itu ingin mencari sebuah garis. Sebuah garis lurus ya, garis lurus. Makanya kemarin kita bilang bahwa garis lurus, makanya dibilangnya linear, karena dari kata linear gitu ya. Garis lurus. Kita pengen cari satu garis lurus ini yang bisa mewakili seluruh data ini. Mewakili dalam hal apa, nanti kita akan bahas. Model persamaan linear itu adalah Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, tapi karena kita tahu bahwa setiap poin data ini selalu punya error gitu ya. Jadi errornya tuh gimana sih? Saya coba kasih warna yang berbeda gitu ya, warna merah. Misalnya ini X1, Y1 kan ada di sini ya. Ini kan Y1-nya adanya di sini. Padahal menurut prediksi garis regresi linear ini, prediksinya adanya di sini nih. Ini harusnya prediksi dari titik X1 menurut model Y sama dengan AX plus B. Menurut garis ini. Ini kan ada errornya ya. Error ini nih. Antara titik di garis dengan titik data yang sebenarnya. Nah, setiap titik, setiap titik data itu ada errornya. Ini error untuk yang satu, ini untuk error yang selanjutnya, ini error untuk yang selanjutnya. Jadi setiap titik ini tuh pasti ada error, ada jarak antara titik tersebut dengan garis linearnya. Yang kita bilang garis regresi linear. Nah, kita mau cari sebenarnya model garis Y sama dengan AX plus B ini yang paling baik. Yang paling baik dalam artian nilai error yang merah-merah ini, errornya ini, itu minimal. Ya, minimal. Kita pengen garis ini tuh bisa membuat errornya minimal. Nah, karena setiap titik punya error, sebenarnya bentuk lengkap dari model regresi linear adalah, jadi ini saya tulis gede-gede ya, model regresi linear. Itu bentuk lengkapnya adalah Y sama dengan AX plus B, tapi ada epsilon-nya. Nah, epsilon inilah yang sebenarnya menyatakan error dari setiap data point yang kita punya. Nah, yang kita mau lakukan adalah, jadi saya mau minimalkan gitu ya, minimalkan error ini. Nah, bagaimana saya bisa meminimalkan? Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang pasti saya mau cari sebuah model Y sama dengan AX plus B, sedemikian sehingga epsilon ini tuh paling kecil. Nah, nilai A dan B yang spesifik inilah yang akan saya sebut dengan A topi dan B topi gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, A cap dan B cap gitu ya. Y-nya juga akan jadi cap, karena ini adalah estimasi dari model regresi linear yang asli. Kita mau cari nilai A dan B dan Y yang bisa mengestimasi nilai sebenarnya dengan meminimalkan nilai errornya. Seperti itu.